Terima kasih BMC New York, saya bersyukur dalam usia tidak muda lagi, tapi Tuhan memberi kesempatan saya ada di New York ini. Puji Tuhan, saudara judul firman Tuhan yang saya sampaikan, kejarlah kasih, kejarlah kasih, tapi kejar kasih, kalau orang dunia katakan kejarlah duit, 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 duit. Betul, tanpa duit orang tidak bisa makan, tanpa duit orang tidak bisa berbuat ini, buat itu. Tapi firman Tuhan katakan, kejarlah kasih. Tadi sebetulnya dari pagi saya sudah mau bawakan tentang doa, tapi sampai di tengah jalan, waktu perjalanan dari villa ke New York, suruh ubah, kejarlah kasih. Berarti banyak kita semua kurang mengasihi Tuhan. Mari kita belajar, untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena di dalam 1 Korintus 13 mengatakan, Ayat pertama dikatakan, Sekalipun aku berdapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, semua bahasa mereka, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkemunan, kumandang, dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernembuat, dan mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada fahedahnya. sebab itu kejarlah kasih. Karena E13 ditutup dengan kata-kata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah, ialah, apakah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Satu perintah Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, dengan seluruh apa yang bisa kita lakukan, bahkan kita juga harus mengasihi sesamanya, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Puji Tuhan. Kita lihat dalam 1 Korintus 14, ayat yang pertama mengatakan, 1 Korintus 14, ayat pertama, kita baca sama-sama ya. Dua, tiga, kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernebuat. Disambung 2 Timotius, fasal 2 ayat 22, dikatakan, tadi mengejar kasih. Sekarang, Tua Timotius 2 ayat 22, dikatakan, sebab itu, jauhilah, nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama, dengan mereka yang berseru kepada Tuhan, dengan hati yang murni. Orang bisa mengejar kasih, kalau di dalam hatinya, adalah murni. Murni, dalam arti, kita harus tulus. Mengasihi Tuhan dengan tulus, mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh ada cacat jelas sedikitpun. Banyak kita sekalian, ingin mendapat kasihnya Tuhan. Kalau mendapat itu enak ya, kita sudah mendapat kasih Tuhan. Karena kasihnya, dia rela mati di atas kayu salib, menepus dosa-dosa kita. Kita diberi kasih. Karena kita percaya, kasih Allah, kita diselamatkan. Tapi sekarang bagian kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mencintai Tuhan? Sudahkah? Kasihmu seimbang dengan kasih Tuhan. Ini penting kita pikirkan. Bagaimana kita bisa mengejar kasih itu. Tuhan katakan? Tuhan katakan bahwa aku akan memberikan roh kudus untuk tinggal dalam hati kita. Roh kudus tinggal dalam hati kita. Siapa yang percaya roh kudus ada dalam hati kita. Tidak tahu? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik alam. Baik yang kudus. Dan namanya baik itu boleh dikotori enggak? Enggak boleh. Baik itu harus kudus. Itu siapa? Hidup kita sendiri. Karena Yesus ada dalam hidup kita. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, kita masih mikir berbuat hal tadi apa? Napsu anak muda. Apa napsu anak muda? Jauhilah napsu orang muda. Orang muda maunya happy-happy. Oh enggak salah, happy-happy enggak salah. Tapi ada maksud apa? Happy-happy. Melupakan Tuhan. Tapi kita belajar bahwa ada Allah dalam hidup kita. Rohnya yang kudus ada dalam hidup kita. Jadi setiap langkah kita, perjalanan hidup kita, Tadi pagi saya sampaikan di dalam Zoom tentang tuntunan roh kudus. Tuntunan Tuhan. Itu kita butuhkan setiap saat. Tanpa tuntunan Tuhan, hidup kita sia-sia. Kenapa? Perjalanan hidup ini. Tuhan katakan tinggal kasih. Yang terakhir adalah kasih. Yang penting adalah kasih. Karena kasih ini yang membawa kita ke surga, membawa kita sempurna, membawa kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara punya anak berkenan di hati Bapak di hati Ibu, pasti Bapak itu memberikan apa kebutuhannya. Betul? Nah ini loh. Siapa yang rindu kita berkenan di hati Bapak. Ini. Kalau kita mempunyai hati yang murni kita akan menjadi manusia Allah. Karena Allah bertata dalam hidup kita dan kita persilahkan Allah yang menguasai hidup kita, Allah yang menguasai setiap langkah kita. Tidak mudah saudara. Betul? Manusia itu ego. Betul? Maunya ini, maunya itu. Seperti cucu saya kecil kalau sudah dikasih tahu gini, enggak Mak, aku mau ini, aku mau ini, mau ini. Enggak boleh, enggak boleh karena nasi nanti tenggoroannya enggak enak. kalau makanan ini dimakan. Tapi aku mau ini, mau ini. Ini anak kecil. Tapi kita sudah mulai dewasa rohani. Kalau kita diberi nasihat, firman Tuhan, kita ini menjadi manusia Allah. setelah yakin kita ini manusia Allah. Enggak yakin? Karena di dalam ini ada Allah. Di dalam hidup kita ini ada Allah, kita ini manusia Allah. Ayo kita buka ya. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Kalau kita tahu kita ini manusia Allah, manusia tubuhnya, tapi rohnya, rohnya ada Allah. Amen. Amen. Ini bukan manusia super, bukan. Tapi manusia Allah. Karena Allah ada dalam hidup kita. Ayat 11 kita baca sama-sama. Tetapi engkau katakan tetapi saya. Hai, tetapi saya. Hai, manusia Allah. Ayo mulai tuding kiri-kanan. Tetapi saya. Hai, manusia Allah. Itu tidak yakin ya. Ayo ngomong. Ayo berkata. Katakan firman ini hidup. Kalau saudara percaya kita manusia Allah, ada kuasa Allah, ada baik Allah dalam hidup kita. Ayo kita sama-sama katakan sekali lagi. Tetapi saya hai manusia Allah. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah apa? Keadilan. Ibadah. Kesetiaan. Kasih. Kesabaran. kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebut hidup yang kekal. Siapa yang mau masuk hidup kekal? Semua kan? Siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada yang mau kan? Betul? ini kuncinya. Menjadi manusia Allah. Boleh manusia Allah itu marah-marah, emosi, tampak sebab. Tuhan Yesus pun pernah marah. Boleh marah, ada tujuannya. kalau marah tampak sebab, oh mele, marah-marah dengan keadaan, itu manusia Allah, Allah yang dalam kita kerasan enggak? Tahu enggak apa yang kita perbuat? saya bersyukur kalau kita ini dikatakan untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah engkau iklarkan ikar yang benar di depan banyak saksi. Kalau kita menjadi manusia Allah, saudara yakin Allah ada dalam hidup kita. saudara mau melangkah dalam segala hal, pernah enggak tanya Tuhan? Pernah enggak tanya Tuhan? Aku mau kesana loh Tuhan. Aku mau itu loh Tuhan. Ini jujur manusia banyak keinginan. bukan saudara, saya sendiri banyak keinginan. Jujur itu manusia, manusiawi. Tapi pernah enggak kita tanya sama Tuhan? satu contoh. Kalau saya ingin sesuatu, saya tanya sama Tuhan. Tuhan bolehkah? Pasti ada jawaban enggak kalau kita tanya? Nah ini, banyak orang Tuhan enggak dengar. Tuhan tahu Tuhan di dalam kita, manusia Allah itu lebih dekat dari pakaian. Saudara ngelirik cewek, maaf saudara, Tuhan tahu enggak? Saudara ngelirik dompetnya orang, saudara Tuhan tahu enggak? Kita jujur pada diri kita sendiri. kenapa? Ada Allah dalam hidup kita. Kalau rumah tangga ada manusia Allah, pasti rumah tangga itu ada damai sejahtera, ada sukacita Allah. Betul? Pasti enggak ada pertengkaran kalau perselisih itu paham itu kadang-kadang. betul? Tapi cepat diselesaikan. Kadang-kadang maksud si ah, suami, sama istri punya maksud berbeda. Tapi kalau kita sama-sama menjadi manusia Allah karena roh Allah ada dalam hidup kita, enggak akan bertengkar sampai berlarut-larut bahkan sampai berhari-hari sampai tidur pun pantat sama pantat. Pernah alami? Saya pernah alami. Betul enggak? Tapi kalau kita menjadi manusia Allah ada damai sejahtera, ada sukacita, otomatis hidup kita dipimpin oleh roh kudus. Ada suara katakan. Ayo berdamai. Ayo berdamai. ada suara gitu enggak? Allah itu karena Allah itu raja damai. Pasti suka berdamai. Pasti suka ketawa. Allah itu humoris. Betul. Betul enggak? Pernah enggak? Kalian mendengar suara Tuhan itu hati itu rasa damai. Kadang-kadang Tuhan ini lucu ya. Kadang-kadang ya. Pernah Pak Yonggi dengar suara Tuhan itu kadang-kadang Tuhan itu lucu gitu ya. Menghibur kita dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis. Inilah Tuhan kita. Satu contoh. Di pesawat saya ini namanya ekonomi itu kan kecil-kecil tempat duduknya satu orang. Ini jejertik apa? Daerah tiga orang. Di tengah ini pas duduk kaget saya. Orang tinggi besar. Yang di sebelah sana orang tinggi. Saya yang paling pinggir. Waktu dia duduk gini, tangannya aja enggak. Saudara bisa bayangkan ya. Saya enggak banyak omong. Saya cuma nyanyi aja dalam hati. Saya nyanyi aja. kudus, roh kudus. Kau yang tahu. Sese ikisah tidur enggak. Di pesawat jauh. Mau pulang ke sini ke New York. saya cuma nyanyi, mengucapkan roh kudus, roh kudus. Kirim malekatmu. Beri ketenangan. Hati saya ada damai, ada sukacita. Habis take off. Begitu take off saya atas. Orang itu lalu berdiri pindah ke belakang. Siapa yang nyuruh itu? Ini hal kecil itu bisa diterapkan dalam kehidupan saudara. Kalau ada roh Allah enggak usah takut menghadapi apa-apa. Enggak usah ngomel, 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 ngomel. Sampai roh Allah pergi ke kerasan. Mari kita belajar. Kejar keadilan, ibadah. Kalau ada roh Allah enggak ibadah minggu. Mau holiday, mau pergi, happy-happy. Nanti minggu depan kan ada ibadah lagi. Minggu ini libur dulu ya Tuhan Yesus. tetapi dalam hati saudara pasti gelisah hati. Betul? Pernah alam itu? Itu manusia A. Sadar kita semua manusia A. Mari kita belajar untuk bertanding dalam iman yang benar. iman yang benar dan rebut hidup yang kekal. Sekarang yang belum menjadi manusia Allah, belum merasa Allah ada dalam hidupnya. Bagaimana menjadi manusia Allah? Yang sudah jadi manusia Allah, bagaimana mempertahankan tetap menjadi manusia Allah? kita belajar mempertahankan iman yang benar. 1 Timotius 1 ayat 18 mengatakan 1 Timotius 1 ayat 18 mengatakan tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Ini surat Paulus kepada Timotius. sesuai dengan apa yang telah dinebuatkan tentang dirimu supaya dikuatkan oleh nebuatan itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati norani yang murni. yang murni. dengan hati norani yang murni. Kalau kita iman kita benar pasti hati norani kita pasti murni. kita harus pertahankan harus perjuangkan orang memperjuangkan iman itu tidak gampang betul tidak? Orang sekarang menghadapi iman ya saudara lihat di Youtube banyak ajaran-ajaran macam-macam ya saya tidak sebut saudara tentang ini tentang ini tentang ini tidak usah ambil pusing dengan Youtube Youtube tidak membawa saudara ke sorga tapi firman Tuhan itu yang membawa kita ke sorga iman kita yang membawa kita ke sorga ini baca tadi pagi saya katakan belajar baca firman Tuhan siapa yang disini suka baca firman Tuhan setiap hari ada saat teduh loh tidak ada yang ngaku tidak apa-apa tapi sore hari ini saya cuma mengingatkan kalau mau tahu tahu enggak barang itu pengajaran itu sesat atau benar harus tahu yang asli harus tahu yang asli apa yang asli firman Tuhan kalau enggak suka baca firman Tuhan sudah suka melajari firman Tuhan mana bisa tahu yang asli kalau tahu yang asli kalau ada yang palsu seperti berlian saudara tahu oh ini berlian asli oh ini berlian palsu sekarang banyak mirip mirip tapi bukan berlian palsu karena apa karena tahu yang asli mari kita belajar firman Tuhan dengan sungguh dan kita belajar sungguh sungguh apa yang kita harus lakukan kita harus mengakhiri pertandingan ini sampai akhir hidup kita harus diakhiri dengan iman dimulai dengan iman diakhiri dengan iman kenapa nanti Yesus datang mengatakan adakah iman di bumi adakah iman di bumi Matius 18 kita lihat ini di luar konteks ya Matius 18 ini loh perlunya iman itu sampai akhir nanti ditanya Tuhan maaf bukan Matius Lukas Lukas 18 ayat yang ke-7 Lukas 18 ayat yang ke-7 Tidakkan Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya adakah ia mengulur-kulurkan waktu sebelum menolong mereka 8 aku berkata kepadamu ia akan segera membenarkan mereka akan tetapi jika anak manusia itu datang jika anak manusia itu datang adakah ia mendapati iman di bumi jadi Tuhan Yesus datang cari iman kita kalau iman ini tidak diperjuangkan bisakah kita selamat ini iman itu adalah dasar dari segala sesuatu iman adalah bukti dari segala sesuatu maaf saudara kita ini hidup karena iman orang benar hidup karena iman saya tidak saksikan sedikit saudara saya bersyukur kaki saya ini yang tahu dulu bengkong yang kiri yang tahu bengkong yang kiri tapi sekarang lurus karena Pak iman saya cuma katakan dalam lurus kembali kanan tidak enak waktu bengkong itu pinggang ini sakit saudara geser pinggang ini geser nomor empat sama nomor lima geser sehingga kaki ini tidak boleh banyak jalan kalau banyak jalan nanti tambah bengkong katanya dokternya ngomong gitu saya cuma doa saya ucapkan dengan iman dalam nama Yesus kakiku lurus kakiku lurus kakiku lurus kakiku lurus kakiku lurus dalam nama Yesus aku bisa berjalan bisa berjalan dan saya rindu ke Israel kembali kenapa kalau ke Israel banyak jalan kalau kakinya tidak kuat bagaimana puji Tuhan sampai anak-anak itu maaf saudara saya harus kalau mau jalan ke mall ada keperluan sesuatu anak-anak bawakan korsi roda mama jangan jalan jauh-jauh dibawa korsi roda supaya kaki mama jangan sampai rambah bengkong tapi saya punya iman kakiku lurus kakiku lurus kakiku lurus apa yang terjadi kaki ini lurus ini bukti nyata Tuhan itu baik jadi iman itu diperlukan pada manusia Allah sebab iman itu kita harus mengejar kasih mengejar kasih dan kita memelihara kasih itu dan kita harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar kita harus mengakhiri pertandingan itu dengan iman yang benar memelihara iman sekali lagi pertahankan iman saudara bahkan sampai nanti kalau sampai saudara ketinggalan maaf kalau antikris saudara ketinggalan tidak diangkat di awan awan yang permai kalau saudara tetap mertahankan iman saudara ditanya tetap Yesus tetap percaya Yesus saudara pasti dikejar kejar bukan hanya dikejar kejar saudara akan mati sahit tapi jangan khawatir dengan iman itu yang membawa kita ke sorga ini gunanya manusia alam manusia yang ada roh alam dalam hidup kita jangan saudara sia-siakan jangan sakiti Allah jangan dukakan roh kudus tapi biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan kita harus tetap menyala-nyala amin mau menyala-nyala tapi kita kembali kepada subtema kita apa yang kita lakukan untuk mengejar kasih yang pertama miliki dasar iman apa si iman itu iman adalah kebenaran Allah iman adalah kebenaran karena iman adalah kebenaran Allah kita harus punya dasar dasar apa kebenaran sebuah kekristenan kalau tidak ada dasar kebenaran pasti iman itu akan mudah kukur kalau kalau orang tidak punya iman itu pasti mudah kukur kenapa tidak punya akar yang kokoh satu pohon kan tidak punya akar yang kokoh kena kena angin kekiri kekanan apalagi anginnya angin yang besar pasti roh mari kita punya dasar iman kebenaran 1 Timotius 3 ayat 15 mengatakan jadi jika aku terlambat ini Paulus katakan sudah lah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah ini jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran bagaimana kita punya dasar kebenaran kita harus mendengar firman setiap saat apa melalui ibadah melalui setiap pagi kita baca firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 katakan tetapi jauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua latihlah dirimu ibadah apakah saudara setia beribadah ada janji Tuhan orang yang beribadah itu dikatakan ayat 8 latihan badan ini terbatas gunanya tetapi ibadah ini berguna berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang hidup hidup ini dijamin Tuhan katakan keluaran 23 25 kita harus beribadah kepada Tuhan Tuhan memberkati air minumanmu Tuhan memberkati rotimu dan segala penyakit dilalukan dalam hidupmu dan Tuhan mengenapi tahun tahun umur dan kita juga dijamin dijamin kalau sungguh-sungguh rajin beribadah kita mendapat hidup yang kekal tapi ibadah yang benar jangan asal cuma datang tapi tidak memiliki iman mari kita ibadah yang benar dan kita harus tetap dalam pengajaran yang benar dan kita juga yang ketiga harus kita dapat dipercaya harta yang dipercaya kepadamu apa harta yang dipercaya kalau ngomong iya ya iya kalau ngomong iya ya iya selebihnya dari siapa dari si jahat jadi tidak boleh ngomong iya 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 tapi di dalam hati enggak kok nah ini iya aku mau datang tapi enggak melakukan oh aku lupa itu namanya tidak memegang janji tidak memegang harta kita apa yang dapat dipercaya mulut kita hindarilah omong omongan yang kosong yang tidak suci yang bertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan bahkan dalam 2 Timotius 1 ayat 14 2 Timotius 1 ayat 14 katakan peliharalah harta yang indah peliharalah harta yang indah apa harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita yaitu roh kudus manusia Allah itu diam di dalam kita ini harta kenapa Allah ini yang punya sorga itu tinggal dalam hidup kita itu suatu luar biasa saudara dijadikan anak presiden seneng tidak apalagi Allah itu tinggal dalam hidup kita dan kita nanti dibawa ke sorga dan kita harus mengejar keadilan ibadah kita harus sikap adil dengan orang lain menyembah Allah bukan mamon kita harus punya integritas kasih kesetiaan melayani dan berkorban suka berkorban korban itu bukan hanya uang korban perasaan gak mudah ya korban perasaan tapi kita belajar harus mematikan keakuan kita kejar kasih kejar kesabaran kelembutan sabar menghadapi situasi yang sulit bahkan menghadapi orang-orang yang mendatangkan kesulitan mari kita belajar kejar menjadi manusia Allah siap menjadi manusia Allah karena apa sebagai ayat terakhir 1 Timotius 6 ayat 13 sampai 16 kita baca sama-sama ya 1 Timotius 6 yuk 1 Timotius 6 ayat 13 sampai 16 ya baca sama-sama pelan-pelan ya sebagai ayat penutup di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikarkan iklar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu kepadamu turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut bersemayan dalam terang yang tak terhampiri seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia baginya hormat kuasa yang kekal amin puji Tuhan orang tidak bisa melihat Allah tapi orang bisa melihat kita manusia Allah yang ada kasih oh gitu orang Kristen betul puji Tuhan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita kita harus mengejar kasih karena tanpa kasih semuanya seperti gong yang bergemenin terima